selamat menikmati 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 Soto yang enak dan nyam-nyam Ya, sahabat basurahimani Warahmatullahi wabarakatuh Kita akan coba Review How is the taste Kepi rasa nih Dari soto Pak Wir Pertama kita akan Dicipi the kuah The kuah atau Kokoh bahasa jurnanya Kokoh soto ini Dengan original Jadi tanpa dikasih bumbu apapun Sahabat basurahimani Boleh mendekat ke sini Nah, ini kuahnya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kurihnya masuk Oke, nyos Insya Allah Nyos Nyos, benar-benar nyos Ini kurihnya nyos Masuk betul Nah Sekarang kita coba dengan Mulai dengan bumbu Yang pertama Ya Mangasalmuwa soto itu Dikasih Apa Jeruk limau Kalau ini jeruk Jeruk nipis Ya Hati-hati Sahabat bas Jeruk nipis bisa menyebabkan Kolesterol Asam urat Dan lain-lain Apabila jeruk nipis Yang satu tetes ini Dilengkapi dengan Daging yang bertumpuk-tumpuk Dan DLL Tapi Ketika kita makan soto Dengan Apa Apa Original Begini Artinya Nasinya cukup Kuahnya cukup Insya Allah Kita akan aman-aman Saja ya Iya Sekarang kita coba Kuahnya Yang sudah kita kasih Dengan jeruk nipis Sahabat bas Kita mulai kuah dulu aja ya Untuk merasakan The original taste of Soto Pak Bir Bismillah Masya Allah Dengan dikasih Tetesan jeruk nipis Menjadi kuahnya Ada sedikit-sedikit Rasa Asam Nah inilah yang Menggugah Selera kita Makan Ya Kalau Mr. O Sebenarnya tidak pakai Gugah-gugahan Makan apa saja Ya makan Yes Kita sekarang akan Coba tambahkan Bumbunya Yaitu Kecap Yes Ini kecap Bagaimana Soto ini Ya Yang gurih Sekarang gurihnya Kita kombinasi Dengan kecap Bismillah Masya Allah Sekarang gurihnya Menjadi gurih Manis Sempurna Untuk Menambah kelezatan Karena Ini saya bukain semua Nah Sahabat Bas Ternyata disini Tersedia banyak hidangan Yang menarik Tapi masih Ditu Tertutup Nah Ada macam-macam Hidangan Masya Allah Sahabat Bas Ya Ada disini Ini adalah Babat Ini dimasak Di Diungkep Babat yang diungkep Sahabat Bas Ini ya Sahabat Bas Ini babat yang diungkep Wah Bagi anda yang Merasa dagingnya kurang Boleh pakai babat Terus ada juga Daging Ini daging Empal Empal Yang diungkep Terus ada juga Ini Limpa Ini limpa Yang diungkep Masya Allah Gude-gude Pol Dan yang ini adalah ISO Sahabat Bas ISO 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 Standar ISO Ini Setunya Menggunakan Standar ISO Sahabat Bas Rahimah Tidak lupa Ketinggalan Ada yang namanya Telur Puyuh Bahasa kita adalah Doggema Doggema ini menjadi Favorit anak-anak Ketika makan soto Biasanya anak-anak saya Pakai doggema Nah Ditambah lagi Ini adalah The Perkedel Perkedel Semua tersedia Dan tidak kalah Juga Kelengkapannya Masya Allah Tahu Dan tempe Goreng Dan Yang seperti Di Nikmati oleh Bang Toyep Yaitu Tidak Tidak Ketinggalan Namanya Tempe Kriuk Teman Sejati Soto Ini adalah Tempe Kriuk Jadi Sahabat Bas Insya Allah Menikmati Soto Disini Yang bagi Seleranya Sedikit makan Cukup Yang bagi banyak Juga akan cukup Karena lauknya Banyak sekali Sahabat Bas Sekarang saya akan coba Soto Dilengkapi Dengan Sambal Ya Karena Sambal ini Juga akan Menambah Selera Yes Selera Makan Ya Sekarang kita Sicipi kuahnya Bagaimana Dengan Soto Dikasih Sambal Bismillah Masya Allah Sahabat Nyos Ini betul-betul Nyos Nah Saya lupa Belum pesan minum Pesan minum Bu Es jeruk Aja Ikut sama Bang Toyib Ya Akan menjadi Segar Ya Ya Sahabat Bas Rahimah Kita akan Coba Sekarang Bagaimana Kelezatan Daging Yang ada Pada Soto Mbah Wirio Pak Wirio Bismillah Hmm Masya Allah Masya Allah Betul-betul nyos Dagingnya empuk Dan rasanya Mantap 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 Masya Allah Sahabat Bas Assalamualaikum Tidak usah pakai Babi Butati Tus Sashisu Langsung aja Sekarang Kita Madang Tapi Ya Ketika makan Mau ditambah Apa ini Semua Gede-gede Semua Insya Allah Jadi bingung Ini saya Tempe saja 100 Ya Tempe Tempe Kriuk Tempe Kriuk Ini akan Menemani Soto Bismillah Hmm Besar Besar Dan Renyah Masya Allah Gurih Hmm Cocok Ini Cocok Gimana Cocok Gimana Cocok Cocok Kalau tidak Cocok 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 Dan Ternyata Sahabat Bas Bangkoy Ini sudah habis Sabtu Mako Baik Sahabat Bas Kita Coba Terima kasih Jajah Kemuliah Nah Sekarang Kombinasi Daging Nasi Kuah Minum dulu Bismillah Masya Allah Sekar Daging Nasi Kuah Tambah Semua Lengkap Bismillah Hmm Perpaduan Rasa Yang Insya Allah Tidak Mengecewakan Buat Para Pengunjung Ya Sahabat Bas Samping kita Ada bapak-bapak Pelanggan Panggupung Pak Sudah Langganan Wontan Meriki Pelangganan Disini Sudah berapa lama Langganan Sudah lama Langganan Sudah lama Sudah lama Sejak Perkirahan Lalu Soto mulai tahun 70 Oh Sahabat Bas Ini Soto Ini buka Tahun 70 Ya Saya belum lahir Bang Toye belum lahir Mas Fahir juga belum lahir Ya Kalau bapak Berarti langganan Sejak tahun 70 itu Oh Masya Allah Sejak dikantar Yang legend Ya Sahabat Bas Bagi anda yang Belum pernah Mencoba Soto Pak Wiryo Cobalah Sekali-kali Insya Allah Tidak akan Kecewa Rasanya Masya Allah Mantap Recommended Recommended Rasanya Recommended Kuahnya Recommended Recommended Insya Allah Bagi anda yang sering Mencicipi atau menikmati Kuliner Soto Insya Allah Tidak akan Kecewa Harganya juga Sangat terjangkau Kelengkapannya Masya Allah Lengkap semua Tidak kalah dengan warung-warung Yang Yang gede dan Mewah Sahabat Bas Ya Bang Soeh Mau ngasih Review Tadi bagaimana Penalaman Enaknya makan soto Seperti itu ya Tidak ada Sisa-sisanya Enaknya makan soto Seperti itu Karena Insya Allah Mendapat warukahnya Karena tidak ada Sisa-sisanya Kalau makan Ada sisanya Tidak tahu Kita warukahnya Dimana Tapi kalau makan soto Seperti ini Langsung habis Mangkuknya Langsung bersih Seperti Habis dicuci Iya Untuk sedoknya Enggak Ketalam Ini rekomendasi Sekali Dan juga Apa namanya Yang termasuk Legend disini Itu Karena saya termasuk Pelanggan disini Jadi banyak Berkomunikasi Sama ibunya Terkait tempe ini Cara buat tempenya Ini Wah Masya Allah Ini Pak Tum Ini tempe Bikin sendiri Iya Ini cara buat Ini saya pernah Lihat Pak Tum Dimana Jadi dirumah Itu ditata Satu-satu Jadi Dari Gelai itu Dicatata Satu-satu Baru dimasak Jadi Enggak semua Gelai itu turun Kan biasanya Pembuatan tempen secara umum Kan Ya tahu kan Cuman Gelai dibungkusin Tapi ini enggak Disusun satu-satu Jadi Terles tarik Rasa khasnya itu Tidak bisa Tidak bisa kita carikan Cari di mana Ini enak banget Ini enak banget Ini Dan juga Mungkin sekarang ya Tenaga yang sudah berkurang Yang buat ini kan Bapak Pak Pak B Bukan Apa namanya Babe Babe Biasanya diundang Babe disini Oh gitu Biasanya buat ini Sudah enggak buat Kalau Biasanya kan banyak pemesan Itu ya Dari Mungkin acara yang Nikahan di hotel Dan lain sebagainya Rata-rata mesannya Cuman kerupuk Kadang gitu Hmm Tempenya aja ini ya Tempenya aja juga boleh Datang langsung Gini aja Ini pembuatannya itu Sangat Beda dari yang lain Satu-satu ya Iya satu-satu Buat seratus aja Dari pagi sampai sore Seratus ini Seratus Masya Allah ya Jadi ini emang Ditata satu-satu Tempenya Enggak pernah Apa namanya Tumpuan itu enggak ada Mesti satu-satu Kalau dilihat Lebih dekat itu Satu-satu Jadi enggak dipotong Ini emang asli Dari ananya Oh ini berat Dari bungkus daun pisang Oh ngerti Makanya ini enak Tadi-tadi saya enggak berhenti Ini ternyata Bukan buat makan soto Saja ya Kalau di Mungkin Jadi buat teminan di rumah Juga boleh Ini enak Ini Banyak Tempenya ini Selain tempenya Yang unik lagi Apa Bang Ya masakan Masakan daging ini Ini semuanya Masakan sendiri Dan tidak ada Titipan dari orang Oh Masya Allah ya Jadi kalau kita Kita ketemuan Soto-soto sekarang Ini kan Banyak yang Kerjasama-sama orang Titipan dari orang Titipan dari orang Oh kalau gitu Kalau ini semuanya Dimasak Kalau gitu harus saya Review nih Salah satunya apa Rekomendasinya Bang Toib nih Saya review apa Pak Tung Pak Tung senangnya apa Kalau saya sih Tung senangnya daging Oh Tung senangnya Bapak Kalau ini juga Bikin sendiri ya Perketil ya Kita coba Perketilnya ya Sini bahkan Tidak ada yang Tidak ada yang Gak jadi saya tutupin Ini acaranya Sahabat Bas ya Ini Perketilnya Saya coba Bismillah Masya Allah Kentangnya Dominan banget Masya Allah ya Kentang tanpa Tampuran itu Kentangnya Dan bawangnya Sangat Kuat melekat rasanya Salah satulah Ini Babat Dipotong-potong Yang ini aja Yang agak Enak itu malah yang hitam Oh Enak yang hitam Oh Enak yang hitam Sudah lama Sudah masuk Oh Saya ngikut aja Ibu Dipilihkan Monggo Ternyata Babat Enak yang hitam Sahabat Bas Ini namanya The Babat Jadinya Soto Babat Warbiasa Mantap Ini coba dulu Bismillah Empuk Manis dan kurisnya Ini Belum-belum Menyapin Nah Babat Kasih Kasih Soto Ya Babat yang dikasih Soto Seperti apa Rasanya Ini Sahabat Mantap Betul Masya Allah Masya Allah Nyos betul Babatnya Jika Disampur Dengan Kuah Sahabat Bas Ternyata Banyak item Yang legend Disini Ya Nah Nih Ini Beda dari Biasanya Ya Berikutnya Adalah Ini Tempe Bacem Yang Garbu Garbu Ya Yang dibikin Tiga hari Baru Jadi Masya Allah Ada ya Sahabat ya Tempe Bacem Tiga hari Baru Baru Jadi Masya Allah Kita coba Sahabat Bas Ya Makan ini Tempe Bacem Teringat Jadah Tempe Yang ada Dikali Urang Tempenya Sampai Manis Oh Juga Ibu Juga Bikin Itu Ketanya Masya Allah Sudah Banyak Ibu Pakan Ya Recommended Sahabat Bas Sekarang Saya coba Tahunya Minta Sidik Ya Sahabat Bas Tidak Tidak Tutup Ini acara Karena Banyak Sekali Yang Legend Sahabat Bas Tahunya Ya Bumunya Merasap Sampai Kedalam Sampai Rongga Rongganya Udah Habis Ya Nih 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 Ini Nggak Kalah Dengan Soto Yang Trend Sekarang Dari Sotonya Dari Makanan-makanan Pendukungnya Ya Masya Allah Luar biasa Nih Sahabat Bas Betul-betul Mantap Dan ini Semua Adalah Bikinan Sendiri Dari Warung Soto Sapi Pak Wilio Sahabat Bas Bagi Anda Yang Penasaran Coba Kesini Insya Allah Tidak Menyesal Ya Para keseluruhan Menu-menu Di Soto Pak Waduhani Recommended Semua Semoga Bermanfaat Dan kita juga Berdoa Mudah-mudahan Ini Waduhani Dikenal oleh Banyak orang Biar Orang itu Punya Rekomendasi Punya Referensi Untuk Makanan Yang enak Baik Kita tutup Dengan doa Kavarutul Majlis Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kavarutul Majlis Kavarutul Majlis Kavarutul Majlis